Pemirsa, perhimpunan dokter spesialis mata Indonesia mencatat katarak merupakan salah satu penyebab utama kebutaan. Dengan antisipasi dini, angka kebutaan di tanah air bisa ditekan. Katarak adalah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh sehingga mengganggu penglihatan. Di Indonesia, ribuan orang mengalami kebutaan akibat katarak setiap tahunnya. Katarak biasanya berkembang perlahan dan awalnya tidak mempengaruhi penglihatan. Namun, seiring waktu katarak dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Faktor risiko utama katarak adalah usia lanjut. Akan tetapi, kondisi ini juga dapat terjadi pada segala usia. Bisa dipicu oleh diabetes, paparan sinar UV, penggunaan obat tertentu, dan cedera mata. Gejala katarak meliputi penglihatan kabur, warna tampak budar, dan penglihatan ganda pada satu mata. Satu-satunya pengobatan yang efektif untuk katarak adalah operasi. Pada prosedur ini, lensa mata yang keruh diganti dengan lensa buatan. Katarak mungkin menakutkan. Dengan pengobatan yang tepat, kondisi ini dapat diatasi. Pemeriksaan mata secara rutin dan menjaga kesehatan mata adalah kunci untuk mencegah katarak. Terima kasih telah menonton. Selamat sore dokter sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dokter yang sehat tentu saja untuk membuat pasiennya lebih sehat ya. Baik. Dok, langsung saja kita bahas terkait dengan isu ini. Katarak ya. Dan tadi kita menyebutkan katarak ini bisa menyebabkan kebutaan. Tapi sejauh apa saat ini katarak dialami oleh masyarakat Indonesia? Berapa persen yang menjadi penderita dan apa-apa saja penyebabnya? Jadi data terakhir itu 2016 dari 15 provinsi itu kita ambil data. Ada namanya RAAB survei. Jadi dari RAAB itu ditemukan ternyata angka kebutaan di Indonesia itu 3 persen. Dan 81 persennya itu adalah buta oleh katarak. Padahal katarak itu kan bisa ditatalaksana ya, bisa disembuhkan dengan cara operasi. Ya namun hal itu masih menjadi tantangan untuk dokter mata di Indonesia. Karena? Karena banyaknya jumlah pasien serta ya adanya saat ini dibantu pasti oleh adanya BPJS. Jadi kita punya data itu nada namanya CSR. CSR itu data dunia itu kita pakai data CSR. Nah Indonesia kita targetnya itu 3.000 per tahun. Jadi 3.000 kurang lebih operasi per 1 juta penduduk. Nah saat ini udah mencapai 2.000. Nah jadi kita masih ada pengejaran PR seribu lagi. Tapi itu angka yang sulit sebenarnya. Karena makin bertambah waktu akan terjadi namanya katarak backlog. What is katarak backlog? Jadi angka kebutaan katarak itu akan bertumbuh terus. Karena angka operasi kita minimumnya kita gak mencapai yang diharapkan. Oke. Tidak mencapai angka yang diharapkan. Berarti apakah pasien-pasien terutama berangkat dari pengalaman dokter Nasrul. Takut ketika harus menjalani operasi katarak? Ya ada survei yang diambil jadi di Jakarta itu 30-an persen itu tidak mau operasi katarak karena takut. Jadi takut ya karena namanya berita banyak yang berita negatif itu lebih kuat daripada berita yang berhasil. Misinformasi ya. Ya misinformasi sehingga itu bisa menyebabkan ya banyak berita-berita yang salah beredar gitu ya. Duh ini sih yang berarti menjadi salah satu PR selanjutnya ya dari para dokter Bata, dokter Nasrul dan kawan-kawan ini untuk menyebarkan informasi yang benar. Berarti operasi katarak itu harusnya tidak menakutkan, tidak sakit dok mungkin juga bisa kita jelaskan. Operasi katarak itu sekarang kalau di JSE itu angkanya 98,5% aman. Jadi risikonya hanya 1,5% dimana itu masih bisa diperbaiki juga dengan mungkin tata laksana selanjutnya. Namun angka-angka yang berbahaya adalah infeksi. Nah infeksi itu sangat kecil kayak 4 per 10 ribu kasus gitu. Jadi sebenarnya sangat kecil sehingga aman gitu. Jadi jangan takut lagi untuk tindakan operasi katarak. Saat ini operasi katarak itu operasinya lebih cepat ya. Jadi antara 15 sampai 30 menit. Tidak terasa. Terasa pasti untuk pasien karena tegang ya ngeliat mikroskop dan operasinya dilakukan sadar. Tapi kalau berani. Kalau takut tapi pengen operasi katarak ada pilihannya bias umum. Jadi narkose. Ya itu disesuaikan dengan kondisi pasien termasuk psikologis pasien masing-masing. Saya ingin lebih mendalami soal operasi katarak tapi sebelum kita masuk ke penanganannya. Masih banyak yang penasaran dok. Kenapa sih manusia orang itu bisa katarak? Apa karena udah tua atau ada penyebab lainnya? Jadi kalau katarak itu sebenarnya perubahan yang terjadi di dalam sini. Lensa mata itu adanya di dalam mata. Jadi kalau orang bilang katarak di luar ada selaput itu beda lagi. Ini lensa itu terdiri dari sel-sel yang sangat rapih. Nah bertambah usia susunan yang rapih itu berubah. Karena menua dia merapat ke belakang berantakan susunannya sehingga menjadi berubah warna kekuningan dan keruh. Nah itu jadi nomor satu faktor degenerasi usia. Oke syarat. Yang lain-lain juga banyak faktornya karena anak-anak juga ada yang juga yang katarak karena entah infeksi, entah kecelakaan, trauma, kepukul, jatuh atau gimana. Atau penyebab yang lain kalau yang usia relatif muda ada yang salah ngasih obat. Misalnya sekarang obat harusnya tidak boleh dipakai sendiri tapi dia menjadi dokter dirinya sendiri sehingga salah pakai. Maksudnya banyak yang ada di media sosial itu ya. Media sosial pada para pengguna soft lens suka menggunakan tetes mata yang ada ternyata isinya steroid. Ya ampun. Nah yang steroid itu itu mempercepat terjadinya katarak dan juga ada risiko meningkatkan tekanan bola mata sehingga kerusakan terjadi pada saraf bola mata yaitu glukoma. Nah itu jadi make sure perhatian lebih terhadap apa yang kalian pakai di mata kecuali udah dari dokter ya. Masukin mata ya. Obat-obatan. Oke kalau misalnya sudah ternyata kita menderita katarak apalagi untuk ya Bapak Ibu kakek-kakek kita ada mungkin treatment khusus untuk mencegah katarak tersebut semakin memburuk dok? Oke katarak itu faktornya banyak sekali tadi seperti saya sebutnya usia, trauma, ada lagi UV, makanan, diabetes, diabetes, gula darah. Sekarang gula semakin banyak diabetesnya. Nah itu mempercepat terjadinya katarak. Nah bagaimana untuk melindungi itu ya kita bisa cover untuk faktor-faktor yang kita bisa cover yaitu vitamin, multivitamin, UV, makai sunglasses atau topi gitu ya kalau di luar siang-siang. Itu mungkin usahanya sama makanan yang sehat. Yang mengandung banyak vitamin A betul? Sebenarnya yang kita kejar adalah antioksidan. Antioksidan itu vitamin A, C, E atau zeaxatin, lutein, dan lain-lain. Contoh makanan atau asupan yang mengandung vitamin A, C, E, antioksidan? Apa aja? Semuanya? Buah-buahan, enikan. Jadi jangan terbatas pada wortel. Justru kalau ketinggian vitamin A ada namanya hipervitamin A, hipervitaminosis vitamin A. Jadi kulitnya kuning. Gara-gara vitamin A-nya kebanyakan. Ya karena kalau dalam agama itu kan sesuatu yang berlebihan tidak baik ya dok ya? Ya. Jadi jangan dikasih jus wortel anaknya yang minusnya tinggi, dikasih jus wortel tiap hari itu nanti baca-baca. Takutnya kuning. Kalau kuning hilangnya bertahun-tahun, bahkan nggak hilang. Oke, jadi pokoknya harus benarnya yang paling tepat adalah berobat. Seimbang, ya. Dan juga? Makanan seimbang, berobat jika ada keluhan. Dan dari dokter kan juga akan memberikan sebuah treatment dan juga resep yang seimbang, sesuai dengan pasien masing-masing. Nah kalau misalnya akhirnya memang harus treatment, operasinya atau tindakannya apa saja sih yang biasa dilakukan oleh dokter mata, terutama yang ada di rumah sakit JSE? Oke, kalau operasi katarak saat ini yang sering dilakukan adalah tindakannya vekoemulsifikasi. Itu secara dunia itu udah rata menggunakan itu. Kalau lebih advance lagi ada namanya FLEX. FLEX itu femtosecond laser assisted katarak surgery, di mana kita operasi katarak menggunakan true laser. Beneran laser, jadi gak pakai pisau lagi. Jadi kita bikin insi bukaan di kornianya, kita bikin gak pakai pisau, kita pakai laser. Kemudian untuk akses lensanya kan kita mesti membersihkan lensanya yang keruh kan. Kita bikin potongan di sini itu menggunakan laser, jadi otomatisasi, desentrasi baik. Kemudian FLEX. Kemudian laser juga bekerja untuk membelah-belah si lensanya ini sebelum kita menghancurkan lensanya. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam itu lebih cepat dan lebih mudah. Sehingga risiko jadi lebih kecil lagi. Pertanyaan yang sering muncul sih dok, sakit gak? Nah, sakit relatif. Kebanyakan pasien bilang gak sakit. Tapi yang paling menyenangkan adalah begitu pasien udah lama, menahan lama, tidak operasi, sampai burungnya berlanjut, udah bertahun-tahun. Begitu dibuka dengan operasi katarak, ganti lensa, dia langsung senang sekali. Karena udah clear perlihatannya. Betul sekali. Oke, nah kalau yang membedakan antara FLEX dengan tadi ya, VACO emulsification. Ya, yang bedain, jadi pada FLEX sendiri itu tetap menggunakan VACO emulsifikasi pada tindakan lanjutannya. Jadi setelah dibelah, kita baru masuk alat VACO emulsifikasi untuk menghancurkan isi lensa di dalamnya. Nah, kalau VACO emulsifikasi dari awal, dia tidak menggunakan laser. Jadi dia menggunakan insisi, menggunakan pisau khusus bedah mata, kemudian kita bikin akses di lensanya itu menggunakan manual pakai alat, kita bikin bukaan sendiri. Sehingga kadang-kadang bisa lari, kadang-kadang bisa gak sesuai gitu. Kemudian waktu, kalau kataraknya keras, udah buram sekali kataraknya keras, itu kita VACO emulsifikasi itu menggunakan ultrasound energy. Ultrasound energy itu untuk menghancurkan si lensanya. Jadi kalau keras, itu akan lebih banyak ultrasound-nya. Sehingga efeknya, dampaknya bisa terjadi kerusakan di kornianya juga. Jadi ini kan satu sistem ya, di mata itu satu sistem tertutup yang benar-benar harus terjaga semuanya. Nah, itu oleh karena itu VACO emulsifikasi karena kalau kataraknya keras dan kornianya lemah, itu kita harus better pakai flex untuk melindungi kornianya. Kenapa dok? Karena kalau kornianya rusak, yang rusak itu bukan utuh-utuh kornianya, tapi endothelial cell-nya. Di dalam, di belakang ini. Karena kan kita produce panas tuh. Ultrasound produce heat, kemudian heat itu bisa ngerusak si endothel. Masalahnya kalau udah rusak, ini gak bisa balik lagi. Gak, gak bisa diganti? Kecuali diganti. Judulnya cangkokornea. Cangkokornea. Dan itu tindakan yang lebih advance lagi dari operasi katarak. Oke, berarti memang paling baik adalah mencegah supaya sampai katarak ini memburuk. Jangan sampai memburuk ya? Betul. Jadi dulu orang-orang tua kita bilang, katarak gak nunggu mateng dulu dok, gak nunggu buta dulu, gak ngeliat dulu baru operasi. Ada yang masih berpendapat seperti itu? Banyak, banyak sekali. Nah itu kita harus ubah mindset itu, jadi kita jangan sampai nunggu orang tua kita itu sampai tua banget, 75 ke atas, 80 ke atas. Terus itu, kenapa? Karena terjadi pelemahan-pelemahan juga di matanya pasien. Oke. Jadi korneanya bisa lemah, penyokong lensanya lemah, itu menyebabkan operasi itu menjadi risikonya bertambah. Lebih tinggi. Oke. Jadi jangan sampai nunggu ke sana. Jadi kalau emang udah ada gangguan, kataraknya udah muncul, better operasi sesegera mungkin. Meskipun emang tidak emergensi operasi katarak itu. Oke. Tapi operasi katarak tadi dengan flex dan juga fekoemulsifikasi, itu sudah ada di Indonesia sejak tahun berapa? Atau mungkin dokter juga bisa cerita mungkin perkembangan treatment atau operasi katarak dari tahun ke tahun? Oke. Jadi dahulu kala, udah lama nih katarak kan semenjak manusia ada, ya udah ada katarak. Iya. Zaman dulu ada namanya, saya lupa tekniknya apa, tapi zaman dulu tuh udah matang, udah gak ngeliat, baru dilakukan tindakan operasi katarak berupa. Kayak di... Diketuk-ketuk. Dihentak. Itu, supaya lensanya yang tebal itu jatuh ke belakang. Enggak pecah, jatuh ke belakang, nyemplung ke dalam sini. Oke. Sehingga ini clear. Sehingga ini... Itu gak hilang, itu maksudnya jatuh ke belakang? Jatuh ke belakang, cuma berikutnya masalahnya munculnya banyak. Karena problem yang lain muncul. Oke. Nah, kemudian berlanjut, berkembang operasi manual. Manual itu kita bikin lukanya lebar, korneanya kita bikin insisi kornea lebar, sehingga lensa yang di dalam kita bisa keluarkan utuh-utuh lensanya. Oke. Lensa dan kantong lensanya. Berikutnya berkembang ECCE namanya. ECCE, kantong lensanya dipertahankan, tapi isi lensanya aja yang dikeluarin. Oke. Dengan luka yang lebar juga. Kemudian vekoemulsifikasi muncul tahun 90 awal, itu muncul dan diadopsi di Indonesia, setelah lensa tanam muncul juga. Lensa muncul tanam, ya barulah operasi lebih baik, lukanya kecil, lensa tanamnya ada. Mungkin kalau searching zaman dulu operasi katarak, setelah operasi katarak, pasien itu pakai kacamata yang... Khusus. Tebel banget, kayak pantat botol, kalau tahu. Iya, iya, iya. Plus 10, plus 20. Nah itu, itu yang dipakai karena waktu itu belum ada lensa tanam. Oke. Ini saya penasaran nih, apa-apa saja mungkin yang harus dilakukan oleh pasien-pasien dokter mata ketika habis atau setelah melakukan operasi katarak tadi ya. Tapi kita gali di segmen berikut ya dok. Kita akan jadi sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Sindu Sore akan segera kembali. Anda masih bersama kami, pemirsa dalam Sindu Sore dan kami masih bersama narasumber yang cukup spesial malam, eh maksud kami sore hari ini hadir di studio bersama dengan saya. Dokter Nasrul Isan, kita masih akan membahas terkait dengan bagaimana permasalahan dan juga tentu saja treatment serta solusi bagi katarak di Indonesia. Baik, dokter Nasrul kita lanjutkan kembali. Dialog tadi kita sebelum jeda ya terkait dengan penderita atau pasien katarak yang sudah menjalankan operasi. Baik flex maupun juga tadi ya, veiko emulsifikasi. Apa saja, langsung bright, penglihatannya langsung bisa melihat atau perlu ada adaptasi mungkin alat-alat yang digunakan? Ini juga penting ya, jadi pertanyaannya bagus karena setiap orang punya background yang berbeda keadaan matanya. So, kita biasanya sebagai dokter mata kita harus pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu penting dilakukan karena pertanyaan pasien utama adalah benar, apakah habis operasi bisa terang dok? Nah, itu yang harus kita jawab sebelum operasi. Nah, itu sebelum operasi itu kita bisa nilai beberapa hal, oh ini potensinya bagus, oh ini potensinya kurang bagus. Jadi mungkin penglihatannya nggak bisa 100% tapi mungkin 50% atau 70%. Nah, itu bisa dijawab sebelum tindakan sebenarnya. Nah, itu yang kita lakukan rutin. Nah, dari situ kita bisa lihat ya kalau semua bagus, kasus regulernya operasi lancar, besoknya bisa terang. Jadi beberapa jam berikutnya pun pasien juga udah merasakan bedanya gitu. Udah begitu operasi, eh, udah terang sekali gitu. Sampai rumah, wih, temboknya putih ternyata. Benar. Jadi selama ini mereka bilang kuning segala macam, nah itu kadang-kadang beda cerita-cerita pasiennya gitu. Nah, kalau ada yang tadi masuk kategori 50-70%, mereka harus pakai apa dulu dok sampai akhirnya 100%? Oke, jadi yang kita bahas itu adalah kelainan refraksi yang tadi. Jadi sisa refraksi pas ke operasi itu bisa diprediksi juga. Jadi karena pengukuran sekarang makin baik, alat-alat makin canggih. Jadi kita bisa setting nih, oh kira-kira ibu pengennya baca bukunya atau baca Qur'annya enak. Berarti kita setting minus satu misalnya. Oke. Atau, oh bapak sukanya nyetir. Jadi kita setting nol hasil operasinya. Nah, itu diharapkan bisa ngeliat 100%. Nah, kalau yang tidak bisa ngeliat 100%, kita harus evaluasi bagian belakang di dalam matanya. Saraf? Betul. Saraf mata, fungsi saraf mata, ada namanya pusat penglihatan namanya makula. Makula itu satu titik di sini, itu di dalam retina gitu. Nah, itu pusat penglihatan di area sini, di dalam. Nah, oleh karena itu, itu yang harus kita evaluasi apakah sehat atau enggak nih makulanya. Retinanya sehat atau enggak. Sehingga kita bisa jawab apakah bisa bagus atau enggak. Kalau emang ada sesuatu di dalam, ada yang bisa diperbaiki, ada yang enggak bisa diperbaiki. Nah, itu yang harus kita ases sebelum tindakan. Pakai lensa perlu? Oh, saat ini semua operasi katarak pasti ganti lensa. Jadi, basicnya tuh katarak tuh kita, misalnya nih lensa. Lensanya di dalam. Nah, lensa itu kita bersihin tuh isi lensanya. Rumah lensanya kita pertahankan asal dia yang megangin kuat, pemegangnya kuat. Nah, kita masukin lensa, taruh di rumah yang lama gitu. Jadi, nah, saat ini sih pasti pakai lensa biasanya. Karena untuk mendapatkan tajam penglihatan yang bagus tanpa kacamata, lihat jauh atau lihat dekatnya nyaman gitu. Ini dinamakan lensa intraokular itu dong? Betul, lensanya di dalam mata. Jadi, intraokular lens. Oke. Kalau misalnya lensa intraokular sendiri, apakah juga seperti kacamata atau lensa yang kayak ada apa ya, tipe-tipenya, jenis-jenisnya? Lensa tanem sekarang banyak macamnya. Cuma kita bagi dua mudahnya ya. Jadi, satu monofokal, dua multifokal. Nah, sekarang makin ke sini, makin banyak yang usia muda yang mau operasi ganti lensa. Kenapa? Karena misalnya udah umur 50, mau operasi lasik, misalnya minusnya tinggi, baru mau umur 50. Tapi ternyata lensanya udah mulai berubah kuning, udah mulai, belum ada katarak, kita namanya refractive lens exchange. Oke. Nah, itu ganti lensa itu yang kita harapkan pasien bisa lihat jauh dan lihat dekat, nyaman. Nah, itu lensa multifokal lens. Bedanya monofokal dengan multifokal berarti terletak di? Bentuk dan desain lensa yang ditanem. Oke, tapi itu juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Yes, betul. Nggak semua orang nyaman dipakai multifokal lens. Contoh, pilot. Pilot itu sekarang better jangan pakai lensa multifokal. Why? Karena regulasi di FIA-nya nggak boleh sekarang. Oh, oke. Jadi, better monofokal. Oke. Pembalap, sukanya ngebut malam-malam gitu. Nah, itu jangan pakai multifokal. Karena multifokal kadang-kadang, kadang-kadang yang nggak semua orang terganggu dengan ini, dia bikin efek kalau lihat lampu malam hari itu ada halos. Glare atau halos. Nah, halosnya itu yang kadang-kadang mengganggu, kadang-kadang tidak mengganggu. Kalau pas kebetulan mengganggu, ya itu nggak nyaman dia. Gitu. Oke, jadi secara atau konklusinya, monofokal atau multifokal ini juga bisa disesuaikan dengan profesi masing-masing pasien. Kebutuhan pasien. Kebutuhan, betul. Oke, kalau yang orang awam seperti saya pakai multifokal, nggak apa-apa? Nggak ada masalah, asal matanya sehat. Karena multifokality itu, lensa yang ditanam itu berfungsi membagi cahaya. Sehingga fungsi saraf di dalam mata ini harus sehat. Kalau ada masalah di dalam sarafnya, fungsi itu terganggu sehingga nggak nyaman pakai multifokal. Better pakai monofokal. Oke. Nah, caranya untuk kita menjaga kesehatan saraf mata itu tadi ya, dengan asupan terlebih dahulu, terus kemudian daya hidup. Ya, jangan sampai diabetes, kemudian sedentary life-nya dikurangin, harus aktif. Aktif lah, gitu. Makanannya sehat. Olah raga. Yes. Oke, baik. Manfaat dari operasi katarak, bagi, ya mungkin dokter juga bisa cerita dari pasien-pasien dokter selama ini. Apa saja yang mereka alami atau mungkin testimoninya setelah mereka menjalankan operasi katarak? Oke. Kalau yang happy banget tuh biasanya pasien yang emang udah lama ketakutan. Menderita katarak, oke. Jadi kemarin baru lah, baru ini dia minusnya besar, dia ketakutan operasi katarak, sebelum operasi katarak dia ngeliatnya cuma 0,2 itu 20% kurang lebih. Nah, begitu abis operasi, karena masih muda ya, 58 lah, nah itu begitu satu operasi dia udah liat senengnya bukan main, gitu. Jadi begitu sampai rumah ya tadi, wah rumahnya beda, TV-nya beda, handphone-nya beda, gitu. Saya bisa nonton lagi, TV-nya. Bisa nonton, nah. Yang orang rumahnya bingung kadang-kadang, ya ternyata rumahnya kotor, ayo bersihin lagi ini, baru kelihatan kotornya. Selama ini gak pernah, gak pernah. Gak pernah ngeluh ternyata. Oke. Baru kelihatan. Ya, kita beres-beres deh. Iya, gitu. Baik-baik. Karena udah liat detil, nah itu harapan kita. Ada juga yang kalau emang se-extrim yang dua mata benar-benar gak ngeliat, satu meter doang misalnya, atau bahkan hanya liat bayangan. Begitu abis operasi, operasinya lancar. Karena saat itu juga setelah duduk dari tidurnya, posisi operasi, bangun, itu langsung liat, wah itu langsung ada yang nangis, ada yang nangis, iya ada. Itu yang luar biasa. Anda menolong banyak sekali orang, ya dok. Nah, di rumah sakit JEC sendiri dok, saat ini seperti apa, dan juga mungkin ya perkembangan dari pelatihan, terus kemudian pendidikan, tentu saja untuk dokter-dokter mata yang ada di rumah sakit. Bagi para penderita katarak dan juga mungkin untuk mempersiapkan, jika nanti ada, ya kan karena kita tahu ya penyakit berkembang dok, mitigasi untuk hal tersebut. Untuk tentang katarak ini memang mitigasinya agak multifaktor ya. Jadi, ya justru ya tadi indikasi operasi katarak, balik lagi sih sebenarnya kita menyemangati pasien, penduduk itu yang burem atau berkabut. Jadi, tanda operasi katarak itu berkabut. Apa namanya, lihat lampu tuh bisa berpendar gitu ya. Jadi, lampunya satu, jadi dia lihatnya kayak banyak gitu, pecah. Nah, itu usianya juga biasanya di atas lima puluhan. Kalau sekarang operasi biasanya 60 ke atas. Nah, itu segera ke dokter dulu. Dilihat dulu apa masalahnya. Kalau memang katarak, silakan pikirkan dulu, diskusi dulu dengan keluarga dan ambil langkah yang lebih cepat. Meskipun tidak emergensi. Jadi, kalau saya biasa jelasin ke pasien, indikasinya dua. Satu, udah terganggu. Kalau kamu seorang pilot, ya harus perfect. Ya kan, harus perfect. Jadi, biasanya awal-awal tuh, usia awal. Kalau pilot 50, 55, mungkin udah bisa operasi katarak. Tapi kalau ibu rumah tangga, sometimes, santai kok dok. Biarnya handphone, masak, gitu ya itu. Tapi kan bahaya masak kena pisau kalau penglihatannya nggak bagus. Kalau udah mulai susah, ya kadang-kadang sekarang yang datang mbah-mbah itu, itu biasanya susah lagi dok baca Al-Quran. Susah ibadah baca kitab. Nah, itu yang menjadi patokan beliau. Jadi, begitu udah susah, ayo deh baru ke dokter. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena takutnya udah terlalu tua dan sudah ada risiko yang lain. Baik. Jadi, ini sesuatu yang sebenarnya menjadi bentuk diskusi. Baik dari tim dokter mata di rumah sakit JSC dan juga para pasien. Yang kita, maksudnya dokter akan menggunakan segala kemampuan dan juga pengetahuan. Terutama untuk perkembangan teknologi saat ini di Indonesia juga sudah cukup baik ya dok ya. Sangat, sangat baik. Untuk membantu operasi katarak ini. Baik. Dokter Nasrul, terima kasih banyak atas insight, knowledge-nya dalam Sindo Sore kali ini. Kita harapkan agar para pasien, warga yang mungkin saat ini masih mengalami permasalahan soal katarak, bisa langsung mencarikan solusinya ya. Berdiskusi dengan dokter-dokter mata yang ada, terutama di rumah sakit JSC. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Salam sehat selalu dok ya. Ya, sama-sama. Nanti kita diskusi lagi. Jadi, ingin minta banyak masukan terkait dengan ini. Dan informasi tadi, pemirsa sekaligus mengakhiri Sindo Sore hari ini. Jangan lupa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di inews.id. Memangkili kerabat kerja yang bertugas, saya Fanny Imanir pamit urut diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!